Ayah Ojak santai tak ambil gaji BNS selama 9 tahun, menumpuk sampai setengah miliar. Ablu Rozak atau Ayah Ojak belakangan meluapkan amarahnya pada jemaah haji asal Malaysia. Terlihat, Ayah Ayu Tingting mengamuk karena jemaah asal Malaysia itu diduga menggina Indonesia sebagai negara miskin. Jangan menggina negara saya ya, saya ini Indonesia. Banyak orang sukses, gak Malaysia aja. Tegas Ayah Ojak sambil menunjuk-nunjuk dikutip dari akun TikTok at Novi Desta Salasa 21 Mei 2024. Gak boleh menggina suatu negara, sambungnya. Saking emosinya, Ayah Ojak sampai ditenangkan oleh seorang jemaah pria lain. Aksi Ayah Ojak itu langsung viral mencuri perhatian publik dan menimbulkan pro kontra. Seiring dengan hal tersebut, berbagai hal mengenai Ayah Ojak pun dikulik mulai dari kekayaan hingga pekerjaannya. Seperti yang diketahui, Ayah Ojak dulunya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS kecamatan. Namun, ia sudah pensiun pada 2020 lalu. Menariknya, pernah terungkap bahwa Ayah Ojak tak mengambil gaji bulanannya semenjak putri sulungnya terkenal. Hal itu diungkap oleh Ayu Tingting sendiri. Selama Ayu jadi artis, gaji Ayah gak pernah diambil-ambil. Gak tahu deh buat apaan, ujar Ayu Tingting saat itu. Diketahui, Ayah Ojak tak mengambil gajinya selama 9 tahun, tepatnya sejak 2011. Sekian lama tidak diambil, diketahui gajinya menumpuk sampai 500 juta rupiah. Hal itu diketahui saat Ayah Ojak pensiun pada 2020. 500 juta rupiah jadi PNS tahun 2001, gaji awalnya 2,4 juta rupiah, kata Ayah Ojak. Terima kasih telah menonton!